Intro Tingginya angka stunting di Indonesia ini membuat pemerintah tergerak untuk ikut andil dalam mencegah fenomena stunting tersebut. Pemerintah pun mengucurkan dana hingga menyiapkan menu pencegahan untuk stunting demi mencukupi kebutuhan gizi dan asupan anak Indonesia. Seperti apa informasi selengkapnya tetap saksikan di Insert Investigation. Sebenarnya sih itu balik lagi ya ke sananya gitu kok bisa ya anggarannya kan besar ya kalau menurut saya gitu dan stunting ini sendiri kita balik lagi basicnya itu supaya anak-anak itu sehat gitu dengan makanan-makanan yang tercukupi gizinya gitu kalau sekarang memang dikasih dengan anggaran yang besar tapi dikasih makanannya yang menurut kita itu kurang untuk memenuhi gizi mereka kayaknya menurut aku gak tau kemana ya gitu ya. Memang menu tersebut kurang adekuat untuk anak-anak. karena yang perlu diingat untuk makanan yang adekuat harus mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Sebagai catatan, protein yang paling mudah dicerna adalah protein yang berasal dari hewan yang dibandingkan dari nanotin. Nah, yang perlu diingat juga jangan hanya makronutrien tetapi mikronutrien diantaranya adalah zat besi dan juga vitamin D. Dalam 6 hari menu kudapan itu terdiri dari 2 sumber protein hewani. Jadi, di setiap menu kudapan itu pasti ada 2 sumber protein hewani yang berbeda. Ini mungkin yang diperlihatkan bola-bola kentang itu ada ayamnya, ada telurnya, ada sayur. Kemudian tadi bubur. Bubur ini untuk anak yang usia atau bayi 6-8 bulan. Demikian juga tahu. Itu kelihatannya tahu dengan sawi saja. Itu tahunya ada ayam dan ada telur. Jadi, ini sudah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan bahwa pada setiap menu kudapan terdapat 2 sumber protein hewani. Ini apa? Percuma menu variasi tapi kalau tidak memenuhi standarnya sendiri dari gizi itu sendiri. Kita mah yang penting itu memenuhi standar gizinya kalau itu sudah cukup. Dan juga itu kan untuk anak-anak. Dikemas secara baik, cantik. supaya anak-anak bisa nafsu makan. Untuk setiap porsi menu makanan baik kudapan maupun makanan lengkap ini sama. Standar harganya Rp18.000 per menu per hari. Kenapa kok sampai Rp4,9 miliar? Karena sasaran dari program PMT lokal ini adalah Rp9.882 balita se-kota Depok selama 28 hari. Rp1.000 ini sebenarnya kita mengacu kepada standar Kemenkes. Kalau standar Kemenkes memang Rp16.500.000. Tetapi di kota Depok kita membuat standar satuan harganya Rp18.000. Nah Rp18.000 itu untuk apa saja? Rp18.000 itu sesuai dengan petunjuk dari Kemenkes juga Juknis tentang PMT lokal adalah untuk bahan makanan pokoknya. Untuk bahan makanan. Kemudian untuk distribusi. Kemudian bisa untuk wadah. Dan karena kita menggunakan e-purchasing, maka kita ada pajak. Kejadian spesifik berkaitan dengan tadi pemberian makanan tambahan pada anak-anak, kemudian mencegah anak-anak menjadi sakit, dan sebagainya. Sedangkan penjagaan sensitif, itu berkaitan dengan faktor-faktor yang ada di lingkungan daerah setempat. Misalnya kemiskinan, misalnya sanitasi yang baik, kemudian misalnya masalah budaya di setempat, dan sebagainya. Terima kasih telah menonton!